Gadis Minang yang diperkosa kemudian dibunuh di Sumatera Barat yang bernama Nia Kurnia Sari, ya kan? Banyak orang yang dibunuh, diperkosa, bahkan lebih muda pula dari Nia Kurnia Sari meninggal dunia, kenapa enggak satu dunia pula menangis? Kenapa kok tiba di Nia Kurnia Sari ini satu Indonesia terluka dan menangis gara-gara gadis Minang yang satu nih? Apa kelebihannya? Yang pertama kelebihannya, dia berbakti sama orang tuanya Dia jualan gorengan, menjajakan gorengannya untuk orang tuanya dalam keadaan susah Dia benar-benar biru waliden, di dalam hatinya setiap melangkah aku mencari untuk keluarga ku Ibu enggak usah kerja lagi, biar Nia aja yang kerja Niatnya saja udah ada untuk orang tuanya Kemudian untuk kuliah dirinya Terlalu susah, terlalu berat ujian yang dia derita Sehingga apa kata Allah? Wahai putri cantik bida dari surga Dunia terlalu kejam untukmu Andaikan umurmu panjang, belum tentu engkau bisa membuat rumah dan istana untuk ibumu Padahal cita-citanya bikinkan orang tuanya rumah Sehingga cara Allah itu mengambil nyawanya itu sangat sadis Apakah Allah enggak sayang? Justru sayang Allah Andaikan dia meninggal dunia dengan cara yang baik-baik Mungkin enggak akan ada air mata satu Indonesia Tapi karena meninggalnya penuh dengan misteri Dibunuh, diperkuasa Sehingga satu dunia menangis Sampai di Arab Saudi datang bantuan Untuk membuat istana bagi orang tuanya Masya Allah, kabarakat Allah Dari Jerman berdatangan bantuan Untuk membuat istana di kayu tanam Inilah gadis Minang Gadis Minang yang Masya Allah, kabarakat Allah benar-benar kental dengan keminangannya Dan dia sekarang ini dinombatkan sebagai wanita tercantik di Indonesia Cantik bukanlah rupanya Tetapi cantik akhlakul karimahnya Mungkin saja ketika dia dibunuh Diperkuasa hatinya menjerit Ya Allah, bagaimana kakakku? Bagaimana adikku? Bagaimana ibuku? Ya Allah Itu yang dia pikirkan Bagaimana makan orang tuaku? Ya Allah Sehingga akak kata Allah Meninggallah engkau Dengan jihad Fisabilillah Orang tuamu Biar aku yang tanggung jawab Masya Allah, kabarakat Allah Betapa banyaknya bantuan yang datang Nah, dia mendapatkan syurga kedua-duanya Orang tua yang dia tinggalkan dalam keadaan tenang Senang Dan dia meninggal dunia pun dalam keadaan tenang Bida dari syurga tanpa dosa Hafiz Al-Quran 30 juz Masya Allah Sekarang ini Semua orang itu iri sama dia Kenapa orang iri? Betapa banyaknya doa yang bercucuran Yang berdatangan kepadanya ini Gara-gara apa? Birul walidin Dia muliakan orang tuanya Di dalam hatinya selalu ada ibunya Ridulahu fi ridul walidin Subtullahu fi subtil walidin Ridulahnya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya